Intro Halo Sobat Kampus, hari ini sedang berlangsung acara kegiatan pengenalan Kampus Untirta 2019 yang berlangsung selama 2 hari, dimulai dari tanggal 13 sampai 14 Agustus 2019 dan berlokasi di Kampus Untirta Serang. Lalu bagaimana antusiasme mahasiswa pada KPK hari pertama ini? Yuk simak liputan berikut. Pada kegiatan ini, terlihat antusiasme mahasiswa baru dalam mengikuti rangkaian acara di hari pertama. Banyak ilmu yang didapatkan dari acara KPK ini. Nah, untuk hari pertama memang di kegiatan KPK hari ini, yang pertama tadi sudah dibuka acara sinat ataupun sidang senat terbuka. Dan dilanjut, tadi materi selanjutnya ada dari Pak Gubernur, Pak Wahidin Halim yang menyampaikan tentang pembangunan-pembangunan yang ada di Provinsi Bantan. Khususnya pembangunan yang ada di Untirta. Itu untuk hari pertama. Dan antusiasnya ya cukup baik untuk hari ini. Jadi, untuk panitia ataupun hari ini, kegiatan KPK hari ini, antusiasnya mahasiswa baru khususnya. Ini lebih antusias dan lebih banyak mahasiswa barunya daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi, bagaimana caranya mahasiswa bisa berkontribusi terhadap rakyat? Dan yang terakhir, itu mereka aktif dan ilminya. Nah, aktif di sini maksudnya adalah aktif dalam berorganisasi. Mereka mampu masuk organisasi-organisasi yang ada di lingkungan Untirta, Intra maupun Ekstra yang memang membuat daya pikir mereka berkembang lagi. Hari ini juga memang kita menampilkan sosok Pak Gubernur hari ini agar mahasiswa baru melihat bahwa Untirta ya mampu menghadirkan Pak Wahidin Halim, sekelas Gubernur yang ada di Provinsi Bantan. Dan bergening kampus kita adalah kampus peradaban yang ada di Provinsi Bantan. Apalagi Untirta ya nomor satu lah di Bantan. Dan makanya bagaimana caranya kita menghadirkan Pak Wahidin Halim di kegiatan KPK hari ini. Kegiatan pengenalan kampus atau yang biasa disebut KPK, merupakan kegiatan tahunan yang ditujukan untuk mahasiswa baru. Pelaksanaan KPK 2019 diawali dengan Sidang Senat Terbuka Untirta dan dilanjut dengan pemberian materi. Sebenarnya mungkin kan kalau dari pengalaman OSPEC pas SMK atau SMP itu kan mungkin kalau kuliah itu mungkin lebih beda ya OSPECnya gitu ya. Kayak pengundangannya mungkin mungkin kayak udah level Gubernur, sedangkan kalau SMP itu paling kan hanya sebatas kayak wali kota dan juga dari kegiatannya juga banyak yang berbeda gitu. Kalau yang saya lihat dari KPK ini ya mungkin beberapa poin lebih menarik dibanding ketika saya SMK dan SMP gitu. Sebenarnya jujur saya benar-benar speechless itu ketika ada momen berbicara langsung sama Gubernur Provinsi Banten. Artinya kan benar-benar jarang gitu segmentasi di mana kita bisa komunikasi langsung, kita nyurahin pendapat kita ke Gubernur secara langsung dan itu sifatnya terbuka, unkritik. Artinya nggak ada manipulatif data gitu. Harapan saya pribadi ya, mungkin kan kita kan di sini kan mahasiswanya kan homogen ya. Dalam artian tuh hetero, bukan hetero, heterogen gitu ya. Artinya kan macam-macam jenis gitu. Mungkin ada yang dia sekuler, ada yang dia idealis, ataupun semacamnya gitu. Artinya dari banyak perbedaan ini ya bisa disatukan dengan hadirat, dengan adanya kegiatan KPK ini gitu. Kurang lebih gitu sih Kak. Ya soalnya kan kita kan, saya kan dari UMM, D3 juga. Nah kayak ikut TM, TM juga, walaupun kayak emang belum tahu apa-apa aja gitu. Jadi kayak kita tuh nyari tahu-nyari tahu sendiri. Jadi ya harus semangat juga buat ngikutin KPK ini. Ya banyak sih Kak, soalnya kan kayak saya kan dari tadinya SMK gitu kan. enggak tahu kayak kita yang tadinya enggak berani buat apa sih, ngasih tahu pendapat kita, kita tuh jadi lebih berani. Terus kita juga kan diajarin kayak disiplin. Kayak kita tuh harus jam lima udah datang di sini. Harapan saya sih ya, harapan saya gimana ya, ya semoga ikut KPK ini saya jadi disiplin. Terus juga banyak pengetahuan-pengetahuan yang lebih saya tahu lagi. Terus juga kayak, kayak Kak 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 Tingnya juga kayak bisa lebih ngasih tahu kita, gimana sih nanti kalau kita di kampus ini kayak gimana. Soalnya kan kita yang masih baru belum tahu. Kayak tempat-tempatnya aja kita belum tahu gitu. Itu tadi liputan mengenai antusiasme para peserta KPK 2019. Semoga para peserta tetap antusias untuk mengikuti rangkaian acara KPK 2019 hingga selesai. Tim liputan melaporkan untuk Untirta TV.